Masa perbaikan dokumen pendaftaran bakal calon legislatif berakhir pada 31 Juli. Namun hingga 30 Juli, tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya ada 5 parpol yang sudah menyerahkan kelengkapan dokumennya ke Komisi Pemilihan Umum Tabalong. Tiga parpol diantaranya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, PSI, dan Demokrat, mengakui di masa perbaikan dokumen ini pihaknya hanya melengkapi sejumlah kekurangan dokumen saja. Pasalnya sebelumnya tidak ada kesalahan parpol dalam penginputan data saat pendaftaran. Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa sudah menyerahkan secara keseluruhan untuk berkas kami mencalik di Partai Kebangkitan Bangsa. Kemarin yang kami perbaiki, sempatnya bukan diperbaiki, hanya keterlambatan memasukkan ke siluruhan. Kali ini kami tidak mempunyai hanya untuk menyerahkan perkas yang sisa-sisa kemarin, yang lengkap untuk perbaikan belum ada kami, karena yang sisa-sisa perkas ini yang masih kurang kemarin, karena ada perata-perata yang belum memberikan kertas untuk perbaikan mereka, belum selesai. Partai Imokrat sudah komplit menyerahkan semua dokumen-dokumen yang dulunya ada kekurangan. Jadi dokumen-dokumen tersebut telah kami kerjakan semuanya, baik itu kesehatan, pengunduran diri sebagai PNS, pengunduran diri sebagai Pakuas juga ada, dan juga masalah kesehatan terkait, terkait kesehatan kejiwaan juga sudah komplit semuanya. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, Alhamdulillah semuanya komplit, 30 caleg. Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong Abdillah membenarkan, telah menerima sejumlah kekurangan dokumen yang kemudian diserahkan tanda terima. Tanda terima di masa perbaikan ini bukanlah pengabsahan, tetapi hanya bersifat sebatas tanda terima. Sudah ada lima partai politik yang menyerahkan dokumen perbaikan bakal calonnya. Jadi tanda terima ini adalah tanda terima penerimaan dokumen perbaikan, bukan tanda terima keabsahan dokumen. Jadi untuk keabsahan dokumen nanti akan kita verifikasi kembali, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus. Sementara itu dua partai lainnya yang sudah menyerahkan dokumen ke KPUD Tabalong yakni Golkar dan Pan.